Sebuah jet tempur Su-27 Rusia bertabrakan dengan drone MH-9 AS di atas Laut Hitam pada selasa 14 Maret pagi. Drone pengintai itu langsung jatuh ke perairan internasional setelah insiden. Dikutip dari Riadotru pada Rabu 15 Maret, militer AS menerangkan, salah satu pesawat Su-27 Rusia menghantam baling-baling drone Amerika Serikat sekira pukul 7 lebih 3 menit waktu setempat. Diungkapkan sebelum kejadian drone tersebut sedang melakukan operasi rutin di wilayah udara internasional di wilayah Laut Hitam. Insiden tersebut menyebabkan kecelakaan dan kerugian total. Peristiwa ini rupanya sudah diketahui Presiden Joe Biden. Hal tersebut diungkapkan Koordinator Komunikasi Strategis Gedung Putih, John Kirby. Ia menyatakan bahwa Departemen Luar Negeri AS bermaksud untuk mengadakan komunikasi dengan Rusia mengenai masalah ini. Menurutnya, drone Amerika Serikat akan terus terbang di atas Laut Hitam meski ada insiden udara itu. Sementara Kementerian Pertahanan Rusia menerangkan drone Amerika Serikat jatuh ke Laut Hitam pada selasa pagi karena melakukan manuver yang tajam. Diungkapkan jet tempur Rusia tidak melakukan kontak dengan pesawat tersebut dan tidak menggunakan senjata apapun. Jet tempur Rusia lantas kembali dengan selamat ke lapangan terbang. Di sisi yang sama, Duta Besar Rusia untuk AS Anatoly Antonov angkat bicara. Misi pengintaian drone atau pesawat tak berawak MH-9 AS di atas Laut Hitam adalah sebuah provokasi. Menurutnya, pesawat itu terbang dengan transponder mati dan memasuki zona operasi militer khusus. Duta Besar mengatakan, Amerika Serikat memprovokasi Rusia untuk mengambil tindakan tertentu yang memungkinkan mereka menuduh Rusia dan militer Rusia tidak profesional. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!